Mendoan, menyatu dalam doa dan rendungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 12 Juni 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 2 ayat 41-51. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari Raya Pasca, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem sepertilah simnya pada hari Raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari, mereka menemukan Yesus dalam baik Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas menghadirkan figur Bunda Maria sebagai seorang wanita yang memiliki iman dan ketaatan. Hal ini dapat dilihat dari jawabannya kepada malekat, yaitu Fiat. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Ia tidak mengerti kata-kata malekat, tetapi ia memiliki iman, sehingga tetap percaya. Dalam perekob Injil hari ini, Maria juga menunjukkan imannya ketika mendengar kata-kata Yesus dan yang juga tidak dimengertinya sebagai seorang ibu, yaitu ketika Yesus mengatakan, Mengapa Bapakku? Atau ketika Yesus dipersembahkan di dalam baik Allah, Simeon berkata kepada Maria, Sungguh suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 35. Saudara-saudariku yang terkasih, kesaksian-kesaksian Injil ini memenunjukkan bahwa Maria memiliki ketaatan iman sepanjang hidupnya. Maka perayaan hati tersuci Bunda Maria yang kita rayakan hari ini hendaknya membawa dampak tersendiri bagi hidup kita masing-masing. Maria telah menunjukkan ketaatan imannya kepada Tuhan. Maria menjadi inspirasi kita untuk memiliki hati yang suci, hati yang mampu mengasihi. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita bisa meneladan dan menyerupai hati Bunda Maria yang memiliki hati untuk mampu mengasihi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena engkau telah menganugerahkan Bunda Maria dalam hidup kami. Bunda yang menjadi teladan hidup beriman kami. Semoga Bunda Maria yang dengan setia menyertai Yesus puteranya dan juga menyertai hidup kami, kami pun juga mampu untuk belajar dari pribadi Bunda Maria yang menjadi pribadi yang sungguh percaya dan taat akan kehendakmu. Ini semua kami mohon kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Salam. Mendoan.